Gua pertama langsung bisa dijual mas ya? Langsung Langsung Jadi benar Duren yang langsung enak Bijinya, ketebalanya Lokal banget Ada ga? Kosong? Wow Langsung berkerut Semoga ada fotonya Om ya Betapa pohonnya Udah kayak Sudah di ujung hidupnya Tapi bisa Masih bisa menghasilkan buah seperti ini Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi Bampi Kojek Apa kabar bang? Baik bang ya? Sebenernya kok selalu di video saya ga pernah kerja Ini kerjanya Ini kerjanya ya ternyata Ini R.J.Kini Josh R.J.Kini Josh Ada lagi salah satu pekebun di Jawa Timur Kolektor Kolektor juga Mas siapa namanya? Godong limo Pedut sendale Oke siap Jadi memang ini luar biasa Kita ketemu lagi dengan para penghobi Pegia durian Pemberhati durian Dan semuanya tentang durian gitu ya Walaupun kadang sedikit-dikit ada nangka lah gitu ya Sebagai Selingan Gak bosen-bosen Nah ini hadir ada empat varian Di sini Ya di Polang Agro Malang Tapi aneh-aneh bang ya Ini kayak semacam Polanya Kain Bali Wijau-wijau Coklat-coklat Gitu kan? Ini bisa dijelaskan kepada pemirsa tolong? Ya ini Beberapa jenis yang memang tidak mainstream Oke Kecuali yang paling depan Oke Jadi semua orang Sudah tahu ini Durian paling hit saat ini Dur hitam Nah tapi yang ini Yang mirip dur hitam tapi Seperti dur hitam dengan Dengan Yang ikut bina raga ya Ikut fitness Masih ada jagoan ini Ini Thailand bang? Nah kan semua orang bilang Thailand Ini sebenarnya Capri Oh Capri dari Pulau Pinang Ternyata Capri ya Bisa besar juga nih Timbang deh sayangnya Gak tau berapa kilo ya Coba timbang dulu bang Coba ditimbang Boleh Misalnya Soalnya gini Di Malaysia Kita belum pernah ketemu Capri Sebenarnya ini Capri itu paling Gak sampai dua kilo kan Iya Dua kilo-an gitu lah Dan bentuknya jarang yang gula sesuatu ini Tiga koma tiga tujuh lima Hehehe Ini mah bavor Hehehe Cuman Bobotnya ini bikin Agak was-was Karena Ini disclaimer dari depan Malah ngasihnya ini sebelum dibuka Ini buah pertama Dari pohon yang baru Kita Apa Cuman satu-satunya Oke Yang mungkin nanti ada di Sudah pernah ada pintunya sebelumnya Iya Kita sudah pernah buka sebelumnya juga Oke Dan memang belum sempurna Oh Sempurna Karena Sepertinya dia dengan tipe yang Perlakuannya khusus Jadi gak sama dengan Usamiking dan Ochi Nah Karena ini ditanam bersamaan Bersebelahan di kebun yang Isinya Ochi dan Usamiking Yang buah pertama sudah enak Dan di tengah habitat Para raja itu ya Iya Dengan perlakuan yang sama Perlakuan yang sama Hasilnya berbeda Berbeda Seperti juga Kanyau Notanburi Di sana Tidak Tidak bisa enak Di buah pertama Di musim pertama Mungkin ini sebuah alasan Kenapa Musamiking dengan dori hitam Menjadi salah satu yang paling komersil Itu Itu Gampang dikembangkan Buah pertama Sudah langsung Langsung Dan ternyata Orang-orang bilang Buah pertama langsung bisa dijual mas Langsung Langsung Jadi Benar Duren yang langsung enak Tapi untuk Komersil Di garis bawahi Komersil Itu artinya Cepat memberi kembali ke ciptaan Hukam Hukam Jadi bukan soal Dia paling enak Nah Tetapi Namanya hitung-hitungan ekonomi Itu seperti itu tadi Ya buah pertama Itu sudah bisa dijual Sudah bisa memasukkan duang Kalau seperti ini Saya yakin Harus menggunakan musim lagi Untuk bisa perform Belum lagi soal selera ya Karena ini warnanya Putih 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 Nah ini Yang tadi dibahas itu tentang Enak Enggak enak Itu kan Beberapa hari yang lalu Saya posting di Facebook Di Bolang Agro Malang gitu ya Tentang musangking yang merusak Lahbitat Merusak Lidah Itu kan Memang saya bikin kontroversi itu ya Agar tertarik orang untuk membahas dan Komen gitu ya Tapi memang Banyak juga yang komen di ruang lokal itu Lebih banyak yang lebih enak daripada musangking gitu kan Cuma Ya Harusnya kan Kalau lebih enak Bisa muncul ya Di permukaan Kemudian Dicari banyak orang gitu ya Kalau lokal Indonesia apa bang yang Sekiranya Mampulah untuk Membunduti Kalau menyaingi Atau mendampingi juga Saya bikin Kurang Belum ya Belum ada Belum ada ya Belum ada ya Kita harus akui Jadi begini Saya termasuk yang percaya bahwa ada yang lebih enak dari musangking Ya setuju Pertanyaannya Apakah bisa sekomersial ini Sebab komersial oci atau musangking Kenapa itu tadi 4 tahun saja Jika dia ditanam di luar habitatnya Apakah burung pertama enak? Itu satu Apakah persis seperti induknya? Oke Kita punya sekarang yang lagi sangat heboh Super tembaga Oh Apakah dia bisa dengan perawatan yang sama dengan oci Hanya enak? Ternyata tidak Nah Itu juga heboh dua kali bang Iya Heboh pertama di harga itu ya Heboh kedua di dua varitas Itu juga bang Oh itu lagi Variasinya Varitasnya Oke Jadi ketika dia ditanam dengan perawatan sama Dia sepertinya mengalami kendala seperti beberapa paritur yang serebutkan tadi Manteau Papri ini Iya Dia tidak bisa langsung enak Dengan perawatan yang sama loh Iya Biaya yang sama Perawatan itu sama dengan dia Nah Ini Ini juga bang Ini Ini juga oce buah pertama tanpa perawatan maksimal Tapi misalnya ini pun misalnya gak enak masih lebih enak dari lokal ini Iya Iya Itu Itu Jadi adaptasinya itu sangat gampang Lebih gampang Lebih gampang Lebih gampang Untuk menghasilkan buah yang bisa dijual Jadi kita settingnya gampang bang ya Iya Kita seteng standar atau yang top perform itu ya Karena top perform itu biayanya lebih banyak Nah Makan waktu lebih lama Oke Jadi mungkin Saya belum pernah makan este yang perform yang asli itu belum Oke Tapi Seenak-enaknya berarti biayanya akan lebih dari oce Betul betul Pertanyaannya Kita setiap hitungan kembali Di harga jualnya berapa Biayanya berapa Ayakkah Itu harus kita hidup Ya makanya Kita ngomong oce ya Merem lah Kita jual 200 ribu Atau 250 per kilo ya Udah ngantri Membeli ngantri ya Ya Artinya mereka dengan Ini udah tau bah Oce itu durian yang cukup Apa ya Membuat kita Termanjakan lah Di danjah gitu kan Makan durian enak Itu hal yang masih Makan durian enak itu masih hal yang Kita pelajari kan Karena berkali-kali bertahun-tahun Kita makan durian lokal yang Yang jelas tipis Kebanyakan kan Kita ngomong di pinggir jalan ya Tipis Bicinya besar Bicinya besar Terus Kadang Kulitnya Kulitnya tebal Terus ditimbang Ya kalau kita mau dikembangkan Kembangan aja lah Kita tanam yang musangking Duri hitam kita aja lah Jadi itu tadi Bahwa mungkin benar ada yang enak Dan akan ditemukan Mas Cuma perlu waktu untuk dibutukan di kebun Supaya bisa menggantikan Dua yang top sekarang ini Supaya bisa bersaing sebagai durian komersil Ingat lagi kata-katanya komersil Bahwa koleksi ini Saya sudah yakin Ini tidak Langsung perform di Uni pertama Tapi tetap saya tanam Dan tetap akan saya pertahan Kenapa? Saya suka Ini koleksi Kata-katanya koleksi Berarti untuk pribadi ya Selera pribadi Kalau dijual Saya tidak jualnya lebih mahal Daripada Duri hitam Di bawahnya Karena kan belum Apa ya Belum familiar Jadi harganya Nggak punya standar Di secara komersil Tetap lebih bawah Daripada Dua jenis itu Ingat Kata-kata ini harus dipilih Tujuannya apa sih? Ya itu lah Kalau mau dikembangkan Kembangkan aja Ya Itu pun kalau sekarang Ketemu yang enak Dan mungkin Ada Hanya ada komersil Itu pun masih Sepuluh tahun lagi kan Masih baru bisa dikenali Secara buah Dan lain-lain Kenapa? Ya bibit kita ya Dari mendatangkan Kemudian menanam Mas Godong Limau Berapa tahun? Kalau saya Sendiri Karena suka Ya saya tanam Karena beli buahnya Waktu itu Enggak kuat Yang penting bibitnya Iya Yang penting beli bibit Ditanam Tanam berapa mas? Enggak banyak 25 25 ya Tapi terbukti ya Buah pertamanya Oji dan Musangi Terbukti 27 bulan Enak Langsung enak 27 bulan Keren Lebih Gampang Waktu bumi Lebih bisa diandalkan Untuk perhitungan Komersil tadi Keluarnya berapa Kira-kira Gampangnya berapa Lebih gampang Diprediksi 27 bulan Bisa makan durian Enak Itu kan Tapi kan orang Semua pada pesimis Pohon durian kan lama Besar Tinggi Itu kan Cerita lama Ya Sudah dibuktikan berkali-kali Sudah mulai sekarang Bergeser keadaan Perawatannya Supaya hasilnya Maksimal Paritas Terus kemudian Perawatan Cara tanam Ini menjadi salah satu Kunci pokok Dalam Membuat Pokok durian ini Bisa tumbuh Dan berbuat cepat gitu ya Tapi yang penting Ayo kita makan aja dulu ya Ya boleh Kayaknya Yang ini Jadi belum cuman disebut 168 Oh Sangat pertanyaan Ini Varkus Marksimal Mesir yang pertama masuk sini Dulu maksudnya sebagai D24 Nah Salah ya Ya ini D168 Aku Mas Muar Atau Ajah Asmah Ajah Asmah Karena pemiliknya namanya Mendiang Ajah Asmah Di daerah Muar Muar Jadi bukan emas Bukan emas Mas Bolang Mas Binko Mas God Ini maksudnya emas Emas Gold Yang berasal dari daerah Muar Dalamnya yang Gold Ya ternyata Dan yang ini Ini Varetas yang masuk bersama dengan Montong Ini varitas purba bang Hahaha Tuh Varetas masa lalu Thailand Masa lalu Dikebun kan Dikebun-kebun tahun 80-an Pasti kalau datang ke kebun tahun 80-an Akan ketemu Ini Karena biasanya dijual paket dengan Montong Oke Berarti ini kesukaan bapak-bapak manula-manula nih Hahaha Nostalgia Nostalgia Jadi kita lihat seperti apa Seingat saya ini Pucat warnanya Tapi pahit Nah Ternyata kita punya kenangan masa lalu bersama Thailand Hahaha Kalau masa sekarang kan jelas pake Yang Malaysia ya Malaysia Orang Thailand aja sekarang tanamnya musangi sama duri hitam gitu ya Tapi kenapa kita masih ada yang menolak Kenapa Yuk kita buka aja Yuk bang Yuk Cuma ada di sini Oh Gak sekali Gak berani bukanya Gak besar Kita bukanya separuh aja Karena Ini membernya Cip-Cipnya belum datang sebagian jadi Di Di Ingah ya Iya Waduh Mata gak ini Kayaknya Tapi pergi mah kita tunggu Gak ada waktu untuk menunggu Aku lah menunggumu Ya lain kali kalau beli pisau yang bagus ya Jangan yang ecek-ecek Ini malu lah Durehnya mahal Pisaunya Dayeng Hahaha Malu sama Jokowi Hahaha Aduh Yuh Yuh Wuh Wuh Yes Lumer kayaknya Moga-moga lumer ya Kalau bening itu berarti teksturnya Basah Nah ini kelihatan ada sisi yang bening Kalau bening berarti teksturnya itu sudah berubah Pengisiannya belum komplit Dan tidak akan menjadi luner Walaupun didiamkan berhari-hari Karena yang bisa luner itu kalau bertepung malah bisa Karena dia berubah dari tepung jadi gula Tapi kalau tidak Ini jeli Plastik itu sudah tidak bisa jadi apa-apa Susah diolah Kalau plastik gitu Ya om Coba om Langsung saja Ini sudah Bisa diguglin Detail tentang Capri ini Capri dan Mungkin beda dengan Capri yang kita makan dulu Begitu lembut Berkerut Dan ini Terlalu glowing bang ya Ya Mengkilat Agak ngedop itu ya Ayo Monggo-monggo Wah Kita makan salak lagi guys Hahaha Ini ya Ini dikebun dengan perawatan yang super maksimal aja masih Kita makan salak lagi guys Hmm Salak rasa durian Hahaha Bener 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 Nah Jangan tanam banyak-banyak ya 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 Enak 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 Kurang merata Ya Ini ya Nampenya enak Hei 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 Kampuran wine dan tape ya. Wah, ini senang ikan saya, Bang. Lujatahnya ikan saya ya. Makanya kapri. Ya, ini satu juring. Satu juring ya. Satu juring ini ada yang belentong nih. Ini yang keras, ini yang lunak. Jadi yang dekat dengan perbatasan ini lunak ya. Tapi begitu menengah, ini belum sampai ya. Ternyata nutrisinya belum sampai ke tengah, udah jatuh duluan. Ini perlu dijatuh sudah di. Perawatan sampai dengan saking dan dendurutan yang sudah sebesar black gold. Sudah kerut. Jadi yang dekat dengan pusat itu yang basah. Semakin jauh dengan pusat. Ya, betul. Semakin jauh dari arinya dia. Ini akan tetap saya bertanya. Kenapa? Karena memang saya suka. Gak apa-apa mau butuh waktu. Lima, tujuh tahun gak masalah. Kenapa? Suka. Bisa untuk dijual. Beda banget. Pilihannya, keputusannya. Karena tujuannya berbeda. Untuk koleksi gak apa-apa. Santai-santai dimakan sendiri. Dan suatu saat pasti enak. Insya Allah. Karena kita sudah pernah makan. Tapi kalau tanam cuma satu, jangan loh bang. Kenapa? Ya maka tanam cuma satu, gigi-giri terus. Gimana mau makannya? Oh iya, maksudnya kalau cuma satu batang. Iya. Tentu cari yang pasti. Sangat berbeda keputusannya setiap orang menanam paretas itu karena tujuannya berbeda. Kondisi keputnya berbeda. Ini kalau udah tanamnya udah 200 pohon. Penanamannya ini boleh ya. Penanamannya cuma satu, Capri lagi. Buru diri. Oke, oke, oke. Oke, lanjut yang mana nih? Ini juga soalnya kita mulai dari yang pucet-pucet dulu. Kita yang dari yang pucet-pucet. Kalau orangnya udah gelap. Nah, ini lumar ini. Wah, kelihatan baik. Hmm. Cantu juga ya? Turutannya lumayan. Ini sekilas mirip. Tau Pongge-nya ya. Mirip Gurian Tawa. Berkali-kali. Belasan tahun nomor pohonnya. Ini kita dapat. Dan dari kebun. Bukan sorry-sori. Ini tadi nggak dikasih latar belakangnya. Kebun milik mantan pejabat di Malang. Ini sudah berbelasan tahun nomornya. Masih bilang tadi. Belasan bang, ini puluhan. Karena memang di tahunnya di sekitar tahun 90. Ini udah 40 tahun, gak? Ini dua. Kalau itu gua akan atas. Ini kerutnya alami ya. Kita nggak ngukir ya. Kalau biasanya kan orang kan ada dipenyet-penyet gitu ya. Jadi seolah-olah kerut gitu ya. Jadi ini udah jatuhan kemarin mungkin. Jadi udah... Udah... Mengkerut. Apanya. Angkengnya. Tapi ini... Kita hancip aja dah. Ayo bangun dong. Ayo. Aja. Ini mirip... Dari tampilan dulu ya. Sebelum saya makan. Ini durian Tawa. Tawa itu salah satu varian Malaysia. Hmm. Lumayan. Halupun bijinya terlihat cukup nongol ya. Tepuknya kayak Capri. Hmm. Waduh. Enak. Lokal nih. Enak. Hmm. Oh, lahmet ya? Lokal banget. Tepuknya, tesnya lokal gak sih? Hmm. Jadi kalau makan ini udah jelas lokal gitu loh. Lokal banget. Teisturnya, warnanya, bijinya, ketebalannya. Lokal banget. Cuma mungkin ya lokalnya Thailand sama dengan Indonesia dulu. Minyongnatnya gitu. Hmm. Strong. Daunnya tuh lucu. Gabungan antara Montong dan Babor. Penat-penat. Pahitnya apa sih? Lain sempurna matangnya. Mirip durian baju. Pajul malang rasanya seperti ini. Ini sebenarnya. Mirip Tawa Malaysia itu. Malaysia itu Tawa adalah durian Thailand yang kemudian disertifikasi oleh Malaysia. Oh, gitu. Bucat dan pahit. Ya, karena durian masa lalu kan saya pikir gak jauh-jauh itu ya. Setelah datangnya si Lai menyebar kemana-mana baru ada kewarna aja kan. Lalu dulu kan gak bawa spidol. Sekarang pakai pilok. Enak gak? Mau nyoba lagi, nanti enak aja. Enak. Hmm. Ini sangat masuk ya. Ini sangat masuk ya. Makanya jadi starter bisa makan di depan. Kemudian ini ya. Yang kita makan itu banyak. Dan bijinya memang tidak setipis. Nusangin tapi termasuk kompres. Tadi itu normal ya? Normal. Dua kali normal. Oke. Yang karakternya berarti di bukain biji kecil. Dengan orang pahit aja tuh gak tau. Ngerasamannya. Aneh. Aneh. Tesnya unik. Sama gak teman tadi? Dia punya tes yang unik. Ya kalau makan lokal ya gak jauh-jauh. Beda lah sama ini. Lokal yang enak. Lokal yang enak itu ya. Bukannya gak. Setidak lokal. Lokal banyak sekali. Kita ngomong lokal gak bisa. Semua satu daerah itu ribuan. Bahkan jutaan paritas. Jawa Timur ada jutaan paritas. Hutannya ribuan hektare itu mau ditanam dari biji semua itu. Itu namanya lokal gitu ya. Jadi istilahnya gini. Kalau lokal ya semua yang ditanam dari biji namanya lokal gitu ya. Ada lokal introduksi. Ada lokal bener-bener pribumi gitu ya. Cuma kalau lokalnya lokal pribumi ya. Mau gak mau. Nenek oyang kita hidungnya pesek ya udah pesek-pesek aja terus. Jangan minta mancung gitu ya. Makanya kita harus ada semacam cross. Perkawinan gitu ya. Biar terjadi perubahan secara geretis gitu ya. Urunan lah yang hidungnya mancung sama yang pesek. Satunya apa gitu kulitnya saw matang gitu ya. Durian juga gitu. Ada introksinya apa dari. Apa Kalimantan ya. Kalimantan live. Membrung ditanam jadi perkawinan silang. Jadilah varitas baru itu. Dan kalau terjadi terus-menerus antara Musangki dengan bla 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 bla. Itu kan ketemu varitas lokal yang berkualitas. Tapi seakhirnya Musangki gak punya biji. Tapi kadang-kadang sudah ada beberapa yang berhasil. Kadang-kadang kan memang. Satu dari sekian ratus itu ada satu buah yang. Berbiju itu ya. Yang bernas. Berarti disini ada satu. Kemudian sudah berdua di Sulawesi satu dan di Jakarta satu. Jadi sebenarnya kalau induknya jelas. Masih ada harapan menang. Tapi ingat kembali lagi tujuannya. Tujuannya apa? Nyari varitas baru? Oke. Tapi kalau untuk kebun. Sekali-kali melakukan itu. Ya kalau punya tanam anggur gitu kan. Ya luas gitu. Ya tanam aja biji. Nanti nenek mau. Yang cucu kita yang akan panin tuh ya. Anak cucu lah ya. Tapi kalau lahannya terbatas. Atau ada cukup untuk berkebun aja ya. Tanam yang sudah jelas gitu. Untuk komersi. Kecuali. Udah tanam Musangking satu hektare. Berhasil. Baru mengembangkannya ke. Biji-bijinya itu ya. Disiapkan tadinya kan. Untuk ditanam. Tapi itu kan keuntungan ganda ke depan. Kita bisa seleksi dari situ. Nah sekarang ini adalah. Mas Muar. D168. Saya kayaknya ngeliat beberapa kali ini. Dalam tanda putih di pasukan sebagai musangking. Di mana bang? Di marketplace kalau gak salahnya. Saya sungat dah. Bisa ya. Pertanyaan aku ya. Iya. Tapi. Tapi itu memang salah kaprah. Memang sengaja ya. Bagi kiri-kiri itu sengaja. Ini juga. Ada yang malsu juga bang. Apa? Udang merah. Ya. Karena tampilan dalamnya mendukung. Betul. Diperlesetkan. Betul. Mirip dengan udang merah. Tapi kalau duri kan sebenarnya gak bisa ditipu ya. Duri. Aroma. Dan hampir di setiap buruk durian. Pernah posting durian ini. Kenapa? Karena duriannya menyebar sangat luas. Kayaknya yang paling banyak menyebar ini bang ya. Iya menyebar. Iya di bawah montong lah. Nih. Penyebarannya. Kita liat. Kayaknya jualan pertama durian salah satunya ini bang ya. Iya. Pohon induknya yang kita ambil buahnya itu 30 tahun umurnya. 30 tahun. Kalau sekarang udah 35 tahun bang. Udah 35 tahun. Bang Piko dulu yang ngerti duluan. Yang ngasih info. Kita jualan Mas Muar pertama di Malang itu. Dengan nama-nama Mas Muar maksudnya. Uh montongnya. Nah. Ini ya durian-duren kayak durian kunpo. Durian apa retron. Mirip-mirip lah gini. Iya. Ini Malaysia itu menurut saya ya. Karena saya ini senang mengamati. Ini gak sangat salah. Tapi yang saya nama-jauh ini ada dua karakter durian Malaysia itu. Yang karakternya ala Thailand. Ochi. Ikan Mas. Itu Thailand style. Yang ini. Ada gak? Kosong. Wow. 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 Spanish brown. Jadi 1968. Ini 1968. Tunpo itu karakternya Malaysia sekali. Ada gen durian daun. Hmm. Satunya gen lye. Yang ini durian daun. Yang ini. Ini langsung dicoba. Nah. Yo. Masih. Langsung aja. Kita coba yang tengah deh. Karakternya bijinya biasanya. Ini? Udah bergerut. Ya. lembut banget mirip dengan si apa namanya kunpo semua kunpo kemudian anaknya itu kemudian angjin itu anaknya kunpo semua itu mirip D2 itu mirip itu berdua yang asli karena bijinya memang sudah lama ada di sana habitatnya memang sudah lama di sana kalau tipe-tipe seperti ikan green skin oci itu sebenarnya Thailand style cuman ditanamnya di Malaysia dengan cara Malaysia dan ditunggu jatuh sehingga kualitasnya jadi lumer juga durinya bisa besar-besar kalau Thailand style kalau Malaysian style masih keturunan karantungan iya panjang-panjang panjang dan dan musangking itu juga kayaknya kolaborasi ya oh kalau musangking sangat sepertinya hybrid banyak spesies dia punya gen keren tapi juga sepertinya punya gen durian lain dan durian yang bentuknya paling sempurna saat itu musangking cantik cantik oval durinya gede-gede hijau bersih bersih ya kalau di bawah enak banget kayak ganteng Luna Maya denger gak ya ya Pak Mas enak banget enak tau ya oh berjanya besar um ya iya bikinnya pedang ini bukan untuk walang ini kebulan jadi satu ini satu jadi cuma tiga dan kenapa ini tidak terlalu komersil padahal udah menyebar sangat luas kelemahan di durian ini gampang tecah iya setelahnya jam jam kalau kita musangking harus nunggu delapan jam baru bisa makan gitu ya kalau ini delapan jam udah udah retak kenapa tidak banyak ditanam tapi aneh juga dulu yang gemar-gemur di dua empat gitu ya tapi durian ini masih terimakas duriannya enak sehingga kalau biasanya kalau kita makan beberapa varieta sekaligus dia dijadikan pemutahan jadi ini karena rasanya tidak terlalu berat tapi juga enak dan masih masuk lima besar durian ditarik di Malaysia masih jadi bukan hanya musangking hanya durian hitam itu musangking durian hitam yang ini Mas Bungar tecah dan kalau gak salah satu lagi anghe anghe jadi karena memang rasa itu benar-benar pengaruh ya dan ternyata di anghe-nya Mas Godong Limau ini kita makan kemarin rasanya benar-benar luar biasa yang lebih luar biasa lagi tidak dipukul tidak dibawa laki gak dibawa habis dua pertama tanpa dipukul sudah enak itu membuktikan adaptasinya dan ada triknya ternyata bang ditunggu 3 malang 4 hari 3 malang bisa disimpan tanpa pecah dan tidak masih tambah enak tambah enak jadi ini memang kalau gak punya pohon memang gak bisa untuk meneliti atau eksperimen seperti itu ya kalau hanya beli beli kan gak konsisten kalau punya pohon sendiri satu hari manis 2 akak-akakai 2 hari ketiga lupanya ini ternyata udah enak mantap saya selalu menghargai teman-teman yang berani menanam jenis balung kenapa? dia menggunakan waktu dan biayanya untuk dapat pengalaman yang bisa kita dapat tetap juga itu bagi tanpa harus tetap menanam dan bisa di-share itu ya? iya saya juga senang share jelek buruknya saya-share seperti kapri tadi ini saya kan bilang saya tetap akan tanam gak takut banget nge-share yang buruk-buruk oh enggak bibitnya gak laku ngomong kapon-kapon sendiri betul ya kadang-kadang teman-teman karena bibit jadi masalah disitu tidak objektif lagi harusnya kita bukti aja toh tetap saya tanam itu tadi untuk apa untuk koreksi dan dimakan sendiri kalau enggak kita siapa lagi sih yang mau dicoba karena kita tidak punya belum belum yang bisa diandalkan untuk itu jadi kita harus coba teman-teman jadi memang terima kasih juga kepada pahlawan-pahlawan durian yang mau mengorbankan waktu, tenaga, biaya untuk membeli menerawat varitas baru uji ya namanya uji lokasi udah bibitnya mahal kecil matian jauh belum tentu belum tentu dijual kenapa ini terima kasih pada pahlawan-pahlawan durian belum lagi yang salah varitas ini banyak sejak jaman nenek moyang sampai sekarang sama itu ya jaman modern kayak gini aja masih terjadi tapi mau gimana lagi kita tim penguji tim penguji tim uji coba ya tim uji coba ya memang kadang merasa menjadi sebuah kelinci percobaan tapi enggak apa-apalah jadi banyak fakta dan data yang akhirnya tersembahkan dari apa yang telah kita lakukan ini luar biasa dan yang mendorong kita adalah fashion fashion senang kalau dihitung-hitung ya hitungan macam apapun pasti rugi karena apa? kita sudah punya satu batang durian yang enggak jelas itu kalau ditanami musang ini sudah ya hampir pasti dapat uang sekian di tahun ke-425 dan kalau enggak pasti ya bisa zonk sekali tapi di Malang ada yang gila loh tanam 103 varitas dengan jumlah banyak jumlah banyak dirawat pula gila itu tadi ya kita ngomong fashion juga tapi fashion dia lebih besar dari kita itu saya katakan abnormal moga-moga enggak nonton orangnya nafsu nyata durian besar ngeri asrapnya durian itu besar sekali kita salut salut ya kita acungi 4 atau 5 jempol kalau bisa ini luar biasa ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang biasa ya orang-orang yang mungkin ya level kita-kita mungkin ya belum-belum sampai setelah paling mendang-mending mendang-mending ya yang mendang-mending itu pasti yang bilang mendang-mending saya tanam dan wajar iya wajar logis logis yang melakukan ini yang enggak logis ini enggak logis makanya bilang gila orang gila itu kita senang sekali ada begitu tapi keren mewakili hasrat iya yang baru kesampaian hasrat yang enggak kesampaian ini tanam ratusan jenis ini bisa diwakilkan oleh beliau nanti kita akan liput lagi kali ya ya nanti kita liput lagi kesana lagi ini luar biasa nanti kita akan bahas per pohon gitu ya hanya mungkin satu dua menit kita bahas dan asal-usunnya dan lain-lain mungkin suatu saat ya mumpung lagi panen gitu dengan nunggu waktunya aja Bang Piko bisa kesana sama kita itu ya kita juga belum sempat melihat pohon hindutnya langsung nanti kita cari waktunya kita kasih liputan menarik menarik ini luar biasa kapan-kapan kita liburan ke pare insyaallah wah ikimu kan buk-buk-buk-buk-buk-buk kalau yang buk-buk-buk-buk orang-orang iso nonton nonton bahaya ayo kita lanjutkan nah ini Bang ini mau dilanjutkan ini siap-siap ini kalau di Kalimantan kan ada durian daun ya kalau ini durian sentang pohonnya sejak mulai pertengahan ya iya tidak punya daun sama sekali boleh pentil boleh pentil ini daunnya gak ada sampe mau terubus aja gak bisa ya karena bagi dua kan mau terubus jadi buah jadi ini ada dua kemarin satunya ngalah gak kuat adiknya ini kalah jatuh nah ini tapi gak tau dalamnya kayak apa soalnya gak ada daunnya itu loh moga-moga hidup lagi lah ya kasian inilah hasrat ini hasrat durian Bang hasrat durian dengan lahan terbatas aduh gak tau ini ini buah pertama tapi memang kelihatan ya di tahun ini sudah banyak sekali yang panen oci yang sekali adaptasinya untuk vegetatif dan pembuahannya bagus banget buh gak ada isinya zonk ya maklum aja mau gak ada daunnya masih susah ini baru jatuh ya tuh pagi tadi ketahuan udah menggelunung ini berkali-kali maksa capek dia maksa berbuah jatuh juga maksa dibuka wuih harus coba ini semoga kamera bisa melihat ini langsung berkerut coba yang pohon semoga ada foto nyom ya nanti dimasukkan betapa pohonnya udah kayak sudah di ujung hidupnya tapi bisa masih bisa menghasilkan buah seperti ini jadi susah di susah di kalahkan adaptasi buah ini oci ini nanti kita lihatin pohonnya ya ini luar biasa ini gak ada daunnya daunnya udah muda-muda tapi ternyata lumayan lah ya lumayan bahkan ini lebih bagus daripada yang tempura loh iya ini masih ada apa isinya ada harapan nah ini karena ya mohon maaf ya di bolang ini saya sering-sering dikatakan gak punya kebun gak punya pohon itu di youtube ya ya inilah kebunnya karena kebun terbatas ya ini pun buahnya gak sempurna nih dia mau ngisi gak full karena dari daunnya gak ada proses fotosintesisnya gak ada tapi ini dah gimana bang yang ini coba ya masalah oci tanpa daun oci tanpa daun ini loh nah ini udah ada nah dari dilihat dari penampakannya udah gak sempurna dia aku aja kaget gak percaya jadi itu tadi kenapa dia lolos berbagai macam ujian untuk jadi durian komersil salah satunya ini silahkan cari durian lokal kita yang enak tapi juga yang bisa seperti ini bukan kondisi bukan buruk pun buahnya masih bisa enak tentu bukan berarti kita mau nyari varitas yang ditinggal pun enak jangan itu namanya pemalas itu namanya berharap sesuatu yang turun dari langit tanpa usaha bukan maksudnya adalah dengan varitas yang adaptasinya gampang biayanya jadi tidak terlalu besar lebih ekonomis biayanya untuk menghasilkan produk yang terjual itu maksudnya jadi dapat kajak kalau dua ada dua durian yang sama enak satunya adaptif satunya tidak kalau ini kan memang pasti yang adaptif karena biayanya kan lebih kecil cukup merawatnya ini sama-sama ya nanamnya ini juga sama 4 tahun 5 tahun ini juga sama sangat terawat sangat terawat ini ya ini sultan kebun sultan ya pupuknya aja itu udah minimal grower ya pastinya nanti ada ada TE ada ada EMG ada makro mikro asam amino penyemprotannya itu yang kelas-kelas high masih gini ini hidup enggak tanam yang pasti-pasti ini pesen kita benar-benar duri hitam musangking nanti minta fotonya bang yang musangking OC yang kemarin punya bang kita slide-kan ya karena keren dan itu kita berbandingkan itu tetangganya Capri tetangganya Capri kita berbandingkan buah varitas perawatan sama kebun sama hasil adaptasinya berbeda nah itu dia jadi ini memang itulah durian ya durian itu kita sering-sering review walaupun video saya enggak laku ya kalau review durian ya tapi tetap kita akan menyampaikan ini fakta ya yang kita sampaikan itu fakta ya kita enggak mengada-ada kita biar ada wawasan aja orang oh Capri begini si Tokong gini kemudian Mas Muar begini Oci begini musangkin begitu jadi orang bisa memilih bener-bener memilih kita enggak pakai lift kita enggak pakai ngomong-ngomong apa ya di tinggi-tingkan enggak apa adanya kita makan durian udah bosen kita makan durian enggak pernah habis kita bukan ngapain kita bukan karena punya bibit enggak orang mau beli bibit dimana-mana tapi kita murni agar orang tahu tentang oh ini seperti ini kita bahas kita ulas informasinya penuh penuh mempertimbangkan mau nanggap mau seperti apa jangan pernah nonton satu hektare sekian puluh apa namanya pohon kali sekian juga itu kan di tunnel kadang banyak sekali ya 10 tahun dapet pajero memang heboh ya tapi saya pikir juga kadang enggak enggak masuk akal itu ya beratnya coba tanya nanti beratnya berkepundurian itu ya perjuangannya luar biasa ini bang Kiko juga gitu udah mengalami ya pahit manisnya berkepundurian hampir 10% mati bang ya di tulung anggung belum ada kesempatan lagi kayang sekali ya kayang sekali dari waktu kita sekalian tur ke Terenggalek ya inilah realita berkepundurian bahwasannya tidak mudah juga tidak susah juga sebenarnya eksponya besar jadi jangan protes kalau harganya berjumpa apa eksponya besar paling besar diantara semua buah-buahan yang lain sangat sensitif teranggung cuaca sangat sangat penyakit jadi pohon besar kita pun bisa mati hanya dalam beberapa bulan itu kan hanya kudian seperti itu kudian lain kita menanam ulang itu waktu lama kalau kudian lain mungkin lebih cepat produksinya dan saya mau disclaimer lagi nih bang ini ini pohon ini ini diapit oleh pohon bawor hanya jarak satu setengah meter kemudian di baratnya lagi ada pohon kanyau yang sedang berbuah juga timurnya lagi ada corcoran kemudian timur ke utara dikit ada pohon cempedak king merah yang ukurannya jauh lebih besar jadi susah sekali untuk dia berkembang padahal sebenarnya kalau Oci itu justru lebih banyak membutuhkan asupan gitu makanya dia menerita bukan karena gak dirawat enggak karena memang posisi dalam berkebunnya ini bukan yang ideal tapi memang apa ya menyesuaikan lah karena ini kebun bibit ini udah berbuah aja udah oke itu jadi teman-teman kalau mau berkebun itu memang penataan lokasi dan jaraknya juga harus bener-bener dipertimbangkan jangan campur aduk kalau bisa single apa namanya tanaman cuma satu aja duren ya duren gitu ya gak usah yang lain apalagi yang tumbuhnya besar ini bahaya ini akibatnya jangan sampai ini jadi buah yang terakhir semoga semoga masih hidup lagi lah ya oke itu dulu ada lagi yang disampaikan Bang mas Godong Limoh ya alhamdulillah makan duren makan duren terus oke lah terima kasih buat teman-teman semua tetap semangat dalam merawat tanaman duren biar menjadi tanaman yang punya nilai plus-plus agar kita bisa bergembira dan bahagia dengan hasil buah yang dihasilkan oleh tanaman itu sendiri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati